Oke, Bapak Ibu, ya di sini kita sedang melihat kondisi padi yang terserang ulat penggulung sama sundep, ya. Jadi, lokasinya atau kondisi padinya sangat miris, ya. Nah, jadi di sini kondisi padi itu sekitaran umur 25 hari, tapi kondisi padinya ya kronis, rumputnya juga banyak. Nah, ini indikasi padi ya, meskipun dia belum nampak ya warna untuk tanda-tanda dari serangan sundep atau mati pusuk atau ulat penggerek batang. Tapi di sini batang atau daun benderanya sudah layu, ya ini menunjukkan si ulat itu masih ada di dalam batang. Coba kita cabut. Oke. Nah, ini ujungnya itu sudah mati. Nanti akan kita buka, ya karena saya sendiri sulit untuk melanjutkan, tapi yang jelas jangan nunggu kondisi padi Bapak Ibu seperti ini. Nah, ini yang sudah layu-layu, ujung daunnya itu sudah kena sundep atau mati pusuk. Itulah gejala yang nampak, ya. Jadi tidak nunggu ada perubahan daun. Nunggu berubah warna, kalau sudah layu, di jam-jam segini paling mudah ya melihat serangan sundep atau penggerek batang. Nanti kita lanjut, ya, untuk membuka ini yang sudah layu. Oke, Bapak Ibu jangan lupa untuk subscribe ya peta petani. Semoga bisa membantu Bapak Ibu petani sekalian. Terima kasih telah menonton.